Partai Bulan Bintang menggelar BIMTEK dengan tema peran penting DPRD dalam pembangunan desa mensukseskan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Menara Peninsula Hotel pada tanggal 15 hingga 18 Maret 2023. Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Brik Janpol Kumbul Kustwi Jantosu jadi berterima kasih dan mengapresiasi kepada PBB yang telah menggelar acara tersebut. Karena PBB menjadi partai pertama yang mengundang KPK untuk membahas pembangunan desa, hal itu sejalan dengan program KPK yang sudah dibentuk yaitu Desa Anti Korupsi. Ia berharap kedepannya seluruh anggota DPRD bisa komitmen bersama untuk memujudkan desa yang bebas korupsi. Kemudian apa peran yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan anggota DPRD di Kabupaten maupun di Provinsi dalam rangka mengawasi pelaksanaan anggaran yang ada termasuk penggunaannya. Makanya tadi kita jabarkan satu persatu indikator-indikatornya, disitulah area-area yang juga perlu menjadi pengawasan. Karena sekali lagi penggunaan korupsi itu kan perlu peran serta seluruh masyarakat, termasuk juga sebuah teknologi yang ada, termasuk juga anggota DPRD. Apalagi yang masih punya juga nasa di sana dan sebagainya. Itu juga perlu diinformasikan. Makanya sekali lagi pada kegiatan ini pun saya juga terima kasih pada Partai Bulan Bintang yang memberikan sosialisasi dunia teknis kepada para kadernya, khususnya anggota DPRD di Provinsi Kabupaten, sehingga memiliki pemahaman yang sama untuk membantu kita dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih pelaksanaan program desa anti korupsi, termasuk bagaimana membangun desa yang bebas korupsi. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang tadi hadir tadi juga berkomitmen bersama untuk bagaimana kita mewujudkan desa yang bebas korupsi. Karena apa? Awal dari desa, kita akan mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dari TKI Jakarta, Tim Expos Update melaporkan. Terima kasih telah menonton!